Baby Bus Kota Kehidupan Buka Ruangan Baru Tempat ini sudah jauh lebih bersih sekarang. Ayo kita hias kamarnya. Aku ingin alami lebih banyak profesi. Wah ada banyak sekali profesi. Aku sangat bersemangat. Arsitek Aku adalah Arsitek Kiki. Rumah yang ku bangun sangat kuat dan indah. Ayo kita bangun rumah bersama-sama. Kali ini kita akan menyelesaikan dua bangunan ini. Rumah mana yang harus kita bangun pertama? Bangunan pabrik Taukah kamu di mana lokasi yang lebih aman untuk membangun rumah? Apakah di sesar gempa? Atau di tanah yang datar? Itu salah. Rumah yang dibangun di atas kesar gempa bisa roboh saat gempa terjadi. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Ayo kita mulai menggali. Taukan Kiki Amin Kita isi dengan lapisan beragam jenis bahan. Kita masih membutuhkan beberapa beton untuk mengisi lubang fondasi. Ini adalah pengaduk beton. Ayo kita buat beberapa beton. Tambahkan bahan baku terlebih dulu. Batu. Semen. Pasir. Masukkan semua ke dalam mesin pengaduk. Pasang pipa selang untuk menambahkan air ke dalam mesin pengaduk. Ayo kita mulai mengaduk beton. Bersama. Bersama. Terima kasih. Dan fondasi akan menjadi kokoh. Kerja yang bagus. Di bangunan pabrik. Wow, pabrik sudah dibangun. Kerja yang bagus. Bangunan dengan fondasi yang dimodifikasi dan bangunan tanpa modifikasi fondasi. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, penurunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bangunan rumah sakit. Bangunan tua ini berisiko akan roboh. Ayo kita bongkar dulu. Bangunan tua itu. Terima kasih telah menonton Siapkan pelat dasar bantalan Tuangkan semen ke dalam sangkar penguat baja Untuk membuat fondasi tiang yang kokoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Waktunya untuk memasang bantalan pemisah gempa Terima kasih telah menonton Bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini Bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah Saat gempa terjadi Bantalan pemisah akan berubah bentuk Untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah Dan menjaga agar rumah jauh lebih aman Pilih bangunan Pilih bangunan Dengan helipad, helikopter akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat Bangunan tahan gempa dan bangunan biasa Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah Gempa kecil Tetap utuh saat terjadi gempa kecil Gempa sedang Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang Gempa besar Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar Kerja yang bagus Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali Menakjubkan Terus maju Selesai Arsitek sangat luar biasa Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku Aku ingin mencoba profesi lain Acara ini akan berakhir hari ini Ayo berpartisipasilah dalam acara ini sekali lagi Terima kasih